Petugas atres krim Polres Gunung Kidul menangkap kawanan pencuri kambing yang sering beraksi. Ketiga tersangka terpaksa ditembak kakinya karena berupaya kabur saat hendak ditangkap polisi. Tiga tersangka pencuri kambing, yakni SG, warga Karamojo dan AZ, warga Ponjong, serta TW, warga Wonosari, terpaksa dipapa petugas Polres Gunung Kidul karena kakinya terluka. Mereka baru saja ditembak karena berusaha kabur sewaktu digerebek di rumahnya masing-masing. Ketiga tersangka diduga melakukan pencurian 82 ekor kambing milik warga. Pencurian kambing itu dilakukan di 82 kandang yang berbeda. Pencurian kambing dilakukan ketiga tersangka pada malam hari. Agar kambing tidak berisik atau berlarian, bagian mulut terlebih dahulu dibakar atau disayat menggunakan cutter. Kemudian ditutup menggunakan lakban, selanjutnya dibawa kabur dengan cara diboncengkan sepeda motor. Seluruh kambing hasil curiannya telah laku dijual kepada seorang penadah HS warga Yogyakarta. Oleh HS, kambing curian itu langsung dijual di pasar hewan perambanan Klaten. Kambing ini digunakan untuk apa, Dan? Jadi, hewan ternak tersebut menurut pengakuan tersangka semuanya dijual dalam keadaan utuh, dilempar ke pasar-pasar yang terdapat di Gunung Kidul maupun di Prambanan. Ya, tentunya hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk keperluan mereka sehari-hari. Akibat perbuatannya ketika tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sedang penadahnya dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Gunung Kidul, Kismaya Wibowo, INews, melaporkan.